Dibunuh Rosratri Pramudita, 21 tahun, perempuan asal desa Ronggok, Kejambatan Jakana Pati, dibunuh secara sadis oleh pemuda bernama Kusnan Aminuddin, alias Udin, 21 tahun, yang merupakan tetangga satu desa. Atas perbuatan yang dilakukan saat ini, Udin telah ditahan oleh Polresta Pati. Pihaknya dijerat dengan dugaan tindak pidana pembunuhan perencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Terkait hal itu informasi selegapnya, akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Mas K. Hausan, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik Adila, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 kemarin, terjadi peristiwa berdarah pembunuhan sadis di Desa Ronggo, Kekamatan Jakenan, Kabupaten Pati, di mana korbannya merupakan seorang perempuan muda bernama Ratri Pramudita, 21 tahun, yang diduga dibunuh oleh pria bernama Udin, 21 tahun, yang juga merupakan warga Desa Ronggo. Jadi antara korban maupun tersangka ini merupakan tetangga satu desa. Udin saat ini telah ditahan oleh aparat penerga hukum, perastat pati, dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, dan dia terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Untuk diketahui mengenai kronologi pembunuhan, berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, sebelumnya dikatakan bahwa antara korban dengan pelaku memiliki hubungan sebagai mantan pacar. Dan Udin, yang merupakan tersangka disebut-sebut, melakukan pembunuhan karena merasa cemburu, akibat kekasihnya, mantan kekasihnya yang bernama Ratri Pramudita, biasa dipanggil Dita, akan sudah bertunangan dengan pria lain dan akan menikah. Dan direncanakan sebetulnya korban akan melancarkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 10 Juni besok. Namun mengenai status antara korban dan pelaku ini dibantah oleh pihak keluarga korban, antara lain, yaitu Ibunda dari Dita, yaitu Suntari, yang menyebut bahwa putrinya tidak pernah berpacaran dengan Udin atau si pelaku. Menurut Ibunda dari korban, yaitu Suntari, selama ini memang pelaku menaruh hati atau menyukai putrinya. Namun putrinya, yaitu Dita, tidak pernah memberikan respon yang positif terhadap Udin. Adapun peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa pagi, terjadi di kediaman pelaku, yaitu rumah Udin. Dan si korban, yaitu Dita, ditemukan tewas di dalam kamar Udin dengan luka sayatan di leher dan juga ada luka bekas benturan di kepala dan tusukan. Dari hasil pemeriksaan polisi, antara pelaku dengan korban ini sempat terjadi cekcok di dalam kamar dan akibat cekcok tersebut. Kemudian pelaku membenturkan kepala korban sebanyak tiga kali ke dinding, mencekik korban, kemudian menusuk menggunakan gunting, dan terakhir pelaku mengambil pisau di dapur dan menyayat leher korban yang mengakibatkan perdarahan parah dan kemudian korban pun meninggal dunia. Mengenai bagaimana korban atau Dita ini bisa berada di dalam kamar pelaku dan di kediaman pelaku, Ibunda Dita, yaitu Sentari, mengatakan bahwa saat itu putrinya pamit untuk pergi ke rumah Udin dengan tujuan untuk membayar ponsel atau HP yang dia pesan lewat Udin. Jadi Dita datang pada pukul 7 pagi dengan maksud untuk membayar HP yang dia beli. Namun hingga pukul 9 pagi, Dita tidak kunjung pulang. Hal ini membuat ibunya khawatir dan juga curiga. Ia pun mendatangi rumah Udin yang hanya berbeda RW, masih berada di desa yang sama. Di sana ternyata pintu rumah dikunci dari dalam dan ketika Ibunda Dita, yaitu Sentari, memanggil-manggil putrinya, tidak ada jawaban dari putrinya, justru ada sahutan atau jawaban dari pelaku, yaitu Udin yang mengatakan bahwa Dita pergi keluar bersama pria lain. Ada pun sepeda motornya dititipkan di rumah Udin. Karena memang pada saat itu sepeda motor Dita ditemukan berada di depan rumah Udin. Karena merasa curiga bersama warga, kemudian ibu dari korban ini mendobrak untuk belakang dan selanjutnya juga melapor ke pihak desa dan juga pihak kepolisian. Tambah akhirnya Udin dibekuk oleh pihak kepolisian dan di dalam kamarnya sudah ditemukan jasad dari Dita. Terhadap jasad, korban sudah dilakukan autopsi. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Al-Fan Armin, penyebab kematian memang karena adanya luka sayatan di leher yang cukup dalam dan lebar di sepanjang leher sehingga terjadi perdarahan yang parah dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Mengenai adanya kecurigaan masyarakat bahwa pelaku juga melakukan tindakan asusila terhadap korban, Kasat Reskrim mengatakan bahwa dari hasil autopsi tidak ditemukan adanya bekas atau tanda-tanda tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dan saat ini Udin tersangka sudah ditahan oleh pihak polresta pati dan dijerat dengan masal penggunaan perancangan dengan asal maksimal keuntungan mati. Demikian Adila, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah mengimpun pawancara bersama ibu korban yakni Suntari dan paman korban Karjono serta Kalsat Reskrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Alvan Armin. Berikut untuk pertanyaan. Udin, terus datang itu ya? Anak saya terus ke sana ke rumahnya Udin. Mau bayar HP, katanya sudah ada HP-nya, mau dibayar, suruh ke sana. Tapi enggak, dari jam-jam itu ya? Dari jam berapa tadi? Jam 7. Sampai jam berapa enggak balik? Sampai jam 9. Terus ibunya? Cari. Cari ya. Akhirnya dapat itu jam berapa? Kira-kira tahu kejadian itu jam berapa? Perkiraan jam 10-an. Saya perwakilan dari pihak korban, selaku omnya korban, kepingin si tersangka untuk dipasal jeratkan di penjara semaksimal, kalau mungkin untuk hukuman mati. Untuk pasal-pasal sudah ada kayaknya berlapis juga, pembunuhan ada, terus itu di rumah tersangka, pembunuhan pun masuk dalam kategori berencana. Baik, jadi terhadap jenazah korban, kemarin sudah dilakukan otopsi oleh tim Bidokas Polda, Jawa Tengah, di mana hasilnya bahwa penyebab kematian adalah adanya luka robek di leher tersangka yang menyebabkan saja pendarahan besar. Kan kira-kira dalam nggak ada yang di? Ya, luka robeknya cukup besar sehingga pendarahannya cukup besar, sehingga itulah yang menyebabkan kematian korban. Sisi kanan atau sisi kiri di lehernya? Di leher, di sepanjang leher. Masa dikebumikan kemarin? Informasi sudah dimakamkan semalam. Dan ada mungkin, itu kan di kamar dan ada mungkin kasus sila lain ya? Ada rehasil otopsi. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.